Halo para pecinta Peter Trote Evans, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan Bang Oyan? Kuih lah, gak usah pake lama-lama lagi, siapin bajigur kacang rebus, kita kancutkan perjalanannya. Terima kasih telah menonton! Bahtera milik Xiaoyan. Di antara banyaknya Bahtera ini, salah satu Bahtera pada saat ini mendekat. Seorang pria berambut pirang di atas Bahtera sepertinya sangat penasaran dengan Bahtera milik Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, bolehkah ia datang dan mengunjungi Bahtera Xiaoyan? Xiaoyan tidak keberatan dan tersenyum sebelum akhirnya mengangguk. Sosok itu pun tidak menunjukkan rasa permusuhan apapun dan segera melesat ke Bahtera milik Xiaoyan. Keduanya berbincang-bincang santai dan saling berkenalan. Sosok tersebut bernama Geng Ping dan ia juga ingin mengikuti kontes 10.000 alam. Pada akhirnya setelah berbincang-bincang santai berbasah-basi, sosok tersebut pun memutuskan untuk kembali ke Bahtera-nya. Melihat Geng Ping yang pada saat ini kembali Xiaoyan pun mengungkapkan senyum tipis. Pada saat ini di sekitar kelompok Xiaoyan hanya sikap dari Geng Ping terhadap Xiaoyan dan yang lainnya yang tampak sedikit lebih bersahabat. Hal itu dikarenakan Bahtera yang bisa mendapat peringkat teratas di sini hampir semuanya orang-orang kuat. Alam mereka bisa mendapatkan posisi teratas dan melihat Bahtera milik Xiaoyan yang lusuh dan tipis. Banyak orang mengerahkan pandangan mereka dengan sarkasme. Banyak orang berkata bahwa Bahtera yang bertuliskan Fearless ini pasti akan hancur di tengah kehampaan. Dan mendengar ocehan dari banyak orang ini Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya kepada Ding Yue apakah ada sesuatu di lubang cacing raksasa ini yang dapat mengancam Bahtera. Ding Yue pada akhirnya mengangguk dan matanya menunjukkan ekspresi berfikir. Ia pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia mendengar setiap kompetisi 10.000 alam dimulai. Kurang dari 10% di antara Bahtera yang bisa mencapai bintang Hongmeng. Sisanya benar-benar tidak dapat mencapai bintang Hongmeng karena bintang Hongmeng juga memiliki batas yang ditentukan. Secara gampangnya itu bukanlah kekuatan alat tetapi buatan manusia. Mendengar hal tersebut Xiaoyan memandang Ding Yue sambil berfikir sebelum akhirnya berkata ternyata masih ada peraturan yang seperti itu. Jika begitu permasalahannya apakah dengan kekuatan Fearless Arc pada saat ini Ding Yue yakin mereka akan berhasil. Ding Yue pun mengerutkan kening dan berkata bahwa ia tidak bisa menjamin hal tersebut. Fearless Arc sedikit lebih tua dan Ding Yue telah memperkuat energi intinya. Meskipun ukurannya lebih kecil tetapi pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kelincahan saat bereaksi. Tentu saja jika ada seorang yang menghalangi kelompok mereka hal itu tidak akan masuk hitungan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa situasi seperti itu akan terjadi di lubang cacing raksasa. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kelapanya karena jelas sudah terlambat bagi mereka untuk membeli bahtera yang lebih kuat. Melihat penampilan Xiaoyan yang khawatir Ding Yue pada akhirnya menepuk bahu Xiaoyan. Ding Yue berkata meskipun Fearless Arc ini tidak besar tetapi ada Ding Yue disini dan semua orang tidak perlu khawatir. Bahtera ini tidak akan bisa terkalahkan selain itu Ding Yue juga tahu saluran yang aman dan tersembunyi di lubang cacing raksasa. Dengan begitu Xiaoyan dapat yakin karena mereka tidak perlu berdesak-desakan dengan bahtera lainnya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukan kelapanya. Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengumil kepada Xiaoyan karena terus-menerus mengganggu Ding Yue. Ding Yue berkata biarkan ia mempelajari rute ini dengan hati-hati dan membuat beberapa rencana. Pada akhirnya Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan menggaruhkan kelapa belakangnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Xiaoyan bisa melihat bahtera emas hitam yang melintas di bawah. Banyak seruan dari kerumunan ketika bahtera tersebut muncul. Karakter besar yang tertulis di bahtera tersebut benar-benar sudah cukup untuk menarik banyak perhatian. Semua orang segera menyadari bahwa sosok itu adalah Jiangya dari aliansi Doshan Bintang Seribu. Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dengan penuh amarah menatap ke arah Jiangya yang berada di bawah. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang segera menyadari bahwa pintu dari lubang cacing raksasa akan segera dibuka. Xiaoyan melihat sekeliling dengan ekspresi serius di wajahnya karena Xiaoyan tahu bahwa setelah memasuki lubang cacing raksasa, hal itu juga berarti bahwa turnamen 10.000 alam secara resmi juga akan dimulai. Di dalam kompetisi ini benar-benar akan ada korban jiwa dan hidup atau mati dari mereka benar-benar ditentukan oleh masing-masing. Oleh karena itu semua orang pada saat ini benar-benar harus bertahan hidup di arus deras. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah kerumunan dengan banyak bahtera yang pada parkir. Xiaoyan bergumam ada sekitar 5.000 bahtera yang memasuki lubang cacing pada waktu ini. Jika begitu permasalahannya bukankah di akhir hanya akan ada 500 bahtera? Daya saing dari kapal yang bisa mencapai bintang Hongmeng ini benar-benar cukup menakutkan. Pada akhirnya satu demi satu bahtera menuju lubang cacing raksasa dan disini tidak ada peraturan yang mengatur mereka. Begitu mereka memasuki lubang cacing raksasa maka mata semua orang benar-benar akan menjadi merah. Tidak ada persahabatan dan yang ada hanyalah persaingan dan semua orang benar-benar menjadi musuh. Hanya pemenanglah yang bisa bertahan dan menjadi penguasa selama perjalanan. Pada akhirnya tibalah kelompok Xiaoyan pada saat ini memasuki lubang cacing raksasa. Tablet giyok di tangan Xiaoyan juga berubah menjadi titik cahaya yang diukir di bahtera dengan tulisan 50. Xiaoyan sedikit terkejut meremas dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan berkata meskipun sepertinya tidak ada aturan sebenarnya tidak seperti itu. Tak lama setelah itu pada saat ini pandangan semua orang segera berubah menjadi gelap saat mereka memasuki lubang cacing raksasa. Barulah kemudian Ding Yue keluar memegang peta laut bintang di tangannya. Ding Yue memanggil semua orang dan pada saat ini segera menjelaskan rute mereka dengan jelas. Ding Yue berkata bahwa ada beberapa jalur yang menuju ke bintang Hongmang. Lubang cacing raksasa itu bukan hanya terdiri dari satu jalur saja. Mereka harus mengetahui aliran turbulensi dan jika tidak maka akan sulit untuk menghadapi arus turbulensi. Terlebih lagi dengan kondisi dari Fearless Arc pada saat ini tentu akan sangat sulit untuk menahan dampak dari arus turbulensi. Pada saat ini ada ratusan stasiun luar angkasa oleh karena itu mereka harus memastikannya sekarang. Dua stasiun luar angkasa mana yang harus mereka tuju dan ia pada saat ini akan memberi tahu jalur yang relatif aman. Jalur pertama adalah melalui lembah ombak besar yang merupakan tempat yang terbentuk dari lembah lautan. Walaupun jalur ini terlihat berbahaya namun sebenarnya itu tidak terlalu berbahaya. Hal itu dikarenakan lembah laut akan memiliki masa istirahat dan selama mereka memanfaatkan kesempatan tersebut. Mereka dapat melewatinya dengan aman dan jalur pertama ini adalah jalur yang tercepat. Sementara itu untuk jalur keduanya adalah mereka akan melewati sebuah reruntuhan. Dingyue khawatir banyak orang yang ingin pergi ke reruntuhan ini untuk mencari sebuah keberuntungan. Bahaya yang berada di sana bukanlah aliran turbulensi tetapi setiap orang yang bertemu bisa menjadi musuh. Sementara itu yang ketiga rute ini diam-diam dipelajari oleh rumah lelang ding secara kebetulan. Konon juga ada reruntuhan di sana tetapi rutenya masih sangat tidak jelas. Sangat sedikit orang yang mengetahuinya atau bahkan tidak ada sama sekali. Tetapi meskipun rute ini misterius namun jika reruntuhannya benar-benar ada mungkin itu akan menjadi rejeki dan jika berjalan lancar kecepatan mereka akan lebih cepat. Jika rute ini telah terungkap maka kecepatannya benar-benar jauh lebih cepat daripada rute pertama. Mendengar hal tersebut baik Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini merenung sejenak. Xiaoyan menganalisis dan mengulang kembali apa yang baru saja diucapkan oleh Ding Yue. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak memiliki pendapat jalur manakah yang harus mereka tuju. Sementara itu setelah berpikir Xiaoyan pada akhirnya berkata sepertinya hanya ada jalur yang ketiga yang harus mereka tempuh. Entah itu peluang atau keamanan sepertinya itu adalah pilihan utama. Namun meskipun begitu faktor yang tidak stabil dan ketidakpastian akan menjadi kendala besar bagi mereka. Mendengar hal tersebut Ding Yue pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Secara umum semua rute benar-benar memiliki resiko. Rute lain tampak aman tetapi faktanya akan ada turbulensi dan banyak orang yang menyebabkan permasalahan. Oleh karena itu Ding Yue juga pada saat ini berpikir bahwa Ding Yue setuju dengan rute yang ketiga. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh ke sekeliling dan pada saat ini semua orang terlihat tidak keberatan. Pada akhirnya diputuskan bahwa kelompok Xiaoyan akan segera menempuh jalur ketiga sesuai arahan dari Ding Yue. Ding Yue pada akhirnya kembali menjelaskan bahwa mereka membutuhkan waktu 50 tahun untuk mencapai stasiun luar angkasa pertama. Oleh karena itu selama perjalanan ini semua orang bisa yakin dan santai. Tetapi meskipun begitu mereka harus tetap berhati-hati agar tidak diserang oleh bahtera lain. Pada akhirnya semua orang pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue dan mengatur agar semua orang bergiliran menjaga. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini berkata kepada semua orang yang tidak memiliki jadwal untuk segera berlatih. Pertempuran berikutnya akan menjadi lebih kejam dan mereka masing-masing harus bekerja lebih keras. Semua orang pada akhirnya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Pada saat ini Xiao Zhan, Fang Fang, Zi Ying, King Moor, dan Nan Erming semuanya telah mencapai do di bintang 9. Jika ada lebih banyak dosian di dalam tim maka hal tersebut benar-benar akan meningkatkan kekuatan dari tim Fearless. Pada akhirnya menyadari hal tersebut semua orang segera bergegas untuk melakukan pelatihan. Sementara itu Xiaoyan dan Ding Yue pada saat ini berada di Loteng yang telah mereka modifikasi. Xiaoyan tidak mengetahui banyak mengenai teknologi istik dan Xiaoyan berharap menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari beberapa hal. Di tengah-tengah perbincangannya pada saat ini Ding Yue berkata bahwa ia akan berusaha untuk meningkatkan senjata dan armor semua orang. Namun sebelum itu ia ingin bertanya kepada Xiaoyan apakah senjata Xiaoyan ingin dimodifikasi. Xiaoyan pun mengangguk karena Xiaoyan menyadari bahwa pedang kuno api surgawi Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah melemah. Daya tampung api surgawi dari pedang kuno api surgawi benar-benar tidak cukup untuk melesatkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi dan menyerahkannya kepada Ding Yue. Sementara itu Ding Yue pada saat ini mengenakan sarung tangan dan segera mengambil pedang kuno api surgawi milik Xiaoyan. Pada saat ini energi panas segera meledak dari salah-salah telapak tangan Ding Yue tetapi untungnya ia menggunakan sarung tangan. Ding Yue segera memperhatikan pedang kuno api surgawi dan berkata bahwa senjata ini memiliki sistem energi. Strukturnya tidak mudah untuk dimodifikasi. Namun jika distabilkan dengan emas maka kekuatannya dapat meningkat pesat. Ding Yue berpikir bahkan pedang besar ini dapat digunakan untuk mengumpulkan energi nyala api. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ding Yue Xiaoyan juga menunjukkan minat yang besar. Xiaoyan pun mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa ide ini sangat bagus. Mari mereka pada saat ini melihat apakah Ding Yue bisa melakukannya. Ding Yue pun menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan bisa menyerahkannya kepada Ding Yue. Tetapi ini bukanlah permasalahan satu atau dua hari untuk menyelesaikan modifikasinya. Proses ini akan memakan waktu dan tidak ada gunanya Xiaoyan tinggal di sini. Xiaoyan bisa pergi berlatih dan Ding Yue akan memberitahu Xiaoyan ketika hal ini selesai. Setelah selesai berbicara Ding Yue pun menundukkan kelapanya dan memikirkan cara untuk memodifikasi pedang kuno api surgawi Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera pergi menuju ke ruang pelatihan. Xiaoyan segera memasuki pagoda pemurnian dalam sekejap mata. Xiaoyan datang ke lantai tiga untuk mencari keterampilan baru tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum mendapatkannya. Pada akhirnya Xiaoyan bergegas menuju ke lantai E4 dan pada saat yang bersamaan sosok Zhan Lao segera muncul. Zhan Lao berkata perlahan kepada Xiaoyan sepertinya Xiaoyan telah bisa menebak daya tarik dari pagoda pemurnian untuk dunia ini. Xiaoyan pun mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Zhan Lao. Kali ini dengan menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian Xiaoyan langsung mengundang seorang dewa dari Doshan dan tiga orang dewa dari kuil kuno. Xiaoyan juga telah mendapatkan beberapa informasi yang diberikan oleh tiga orang dari kuil kuno. Memikirkan hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya bergumam rahasia apakah yang dimiliki oleh pagoda ini. Bagaimana mungkin menara sederhana ini bisa membuat aliansi Doshan yang begitu kuat begitu menginginkannya. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan baru membuka lima lantai. Sementara itu pagoda pada saat ini memiliki 22 lantai. Xiaoyan benar-benar ingin tahu rahasia apalagi selanjutnya yang dimiliki oleh pagoda tersebut. Sementara itu Zhan Lao pada saat ini lanjut berkata bahwa sampai saat ini Zhan Lao juga tidak bisa memberitahu Xiaoyan. Namun meskipun begitu sederhananya pagoda pemurnian ini memiliki kekuatan untuk menumbangkan seluruh 3.000 alam. Tentu saja jika itu jatuh ke tangan aliansi Doshan maka itu akan berdampak besar pada seluruh 3.000 alam. Dengan begitu dapat dipastikan akan terjadi bencana yang besar di mana-mana. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar kaget. Xiaoyan memang pernah mengira bahwa pagoda ini adalah peninggalan dari seorang dewa. Namun Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa pagoda ini memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyan pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah itu bisa menjungkir balikan 3.000 alam. Zhan Lao pun mengangguk dan berkata bahwa pagoda itu memilih Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan pada saat ini sudah menjadi lebih kuat tentu Xiaoyan masih menyadari bahwa Xiaoyan masihlah lemah. Di antara 3.000 alam ini kekuatan Xiaoyan benar-benar masih bukan apa-apa. Xiaoyan bahkan tidak dapat melindungi alamnya sendiri oleh karena itu menggunakan kekuatannya kali ini adalah hal yang beresiko. Di masa depan jika Xiaoyan melakukannya terlalu sering maka keberadaan Xiaoyan akan terungkap sepenuhnya. Pada saat itu maka Xiaoyan akan menghadapi permusuhan dari seluruh aliansi Doshan. Xiaoyan seketika memasang ekspresi serius saat mendengar perkataan Zhan Lao. Sementara itu Zhan Lao lanjut berkata tetapi Xiaoyan tidak perlu khawatir. Meskipun pagoda itu benar-benar terekspos tetapi kekuatannya sudah cukup untuk membantu Xiaoyan menghancurkan setengah dari aliansi Doshan. Namun pada saat yang bersamaan mungkin pagoda ini juga akan meninggalkan Xiaoyan sepenuhnya. Pagoda ini memiliki spirit dan Zhan Lao telah dibentuk roh oleh pagoda tersebut. Zhan Lao bisa membimbing Xiaoyan tetapi jalan untuk Xiaoyan menjadi kuat harus melalui diri sendiri. Apakah Xiaoyan bisa menjadi kuat untuk menaklukkan pagoda dan membuatnya tunduk semuanya tergantung pada diri Xiaoyan sendiri. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya dan menyadari sesuatu. Xiaoyan selalu memiliki perasaan misterius seperti perasaan kedekatan dalam perjalanannya terhadap pagoda ini. Xiaoyan juga menyadari pada saat yang bersamaan sepertinya pagoda pemurnian ini juga mengandalkan Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan berkata kepada Zhan Lao bahwa Xiaoyan selalu merasa seperti memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pagoda. Adapun mengenai hubungannya Xiaoyan benar-benar tidak bisa mengatakan apakah hal tersebut. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pun sedikit terkejut dan menyadari sepertinya Xiaoyan telah menyadari apa yang ia rahasiakan. Melihat ekspresi Zhan Lao yang terkejut ini Xiaoyan pun terus bertanya apakah pagoda ini benar-benar ada hubungannya dengan Xiaoyan. Setelah beberapa saat Zhan Lao pun sedikit mengangguk dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Sementara itu Zhan Lao lanjut berkata bahwa hal itu bukan karena ia memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Lebih tepatnya bisa dikatakan bahwa pemilik dari generasi sebelumnya memiliki hubungan yang nyata dengan Xiaoyan. Zhan Lao tidak dapat memberitahu Xiaoyan terlalu banyak mengenai hal-hal seperti ini. Jika Xiaoyan tidak bisa mencapai langkah yang lebih tinggi maka semuanya benar-benar akan percuma untuk dijelaskan. Xiaoyan pun mengerutkan kening ketika Xiaoyan mendengar perkataan dari Zhan Lao. Namun Xiaoyan pada saat ini pantang menyerah dan lanjut bertanya bisakah Zhan Lao memberitahu Xiaoyan namanya. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kelapanya. Zhan Lao lanjut berkata sejujurnya nama dari master generasi sebelumnya dari pagoda pemurnian adalah kata terlarang. Nama ini bahkan benar-benar tidak diperbolehkan di dunia ini. Oleh karena itu pada saat ini Zhan Lao berharap Xiaoyan bisa mewarisi kemauan dari master generasi sebelumnya. Itu adalah satu-satunya cara untuk Xiaoyan bisa memecahkan permasalahan ini. Xiaoyan harus menjadi jauh lebih kuat jika ingin mengetahui nama tersebut. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa Zhan Lao benar-benar tidak bisa mengungkapkan hal tersebut. Pada akhirnya Xiaoyan hanya bisa menekan esmosinya dan berniat untuk menjadi lebih kuat agar bisa mengetahui rahasia tersebut. Xiaoyan pun berkata bahwa Xiaoyan akan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Xiaoyan benar-benar akan berusaha untuk bisa mewarisi wasiat ini. Mendengar hal tersebut Zhan Lao pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Zhan Lao berharap begitu. Xiaoyan pada akhirnya mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan tegas sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus segera berlatih. Xiaoyan pada akhirnya segera menganalisis metode serangan terkuat milik Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan bergomam bahwa teratai api surgawi dan tinjun nirvana keduanya menggunakan kekuatan ledakan api. Tetapi efek dan jangkauan dari keduanya pada saat ini benar-benar berbeda. Teratai api surgawi memiliki jangkauan yang lebih luas tetapi kekuatannya tidak terkonsentrasi. Itu benar-benar sangat cocok jika diterapkan untuk pertarungan di dalam kelompok. Sementara itu kekuatan teratai api dapat ditingkatkan ke satu titik melalui ledakan. Serangan ini berdampak lebih besar kepada satu titik fokus tetapi itu membutuhkan banyak kekuatan fisik. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Namun teknik seribu kaki tanpa bayangan ini benar-benar telah menjadi semakin lemah. Pada akhirnya memikirkan hal ini Xiaoyan lanjut bergomam bahwa kali ini yang utama adalah meningkatkan api surgawi, tinjun nirvana dan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Xiaoyan pada akhirnya segera menantang dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan dari ketiga serangan tersebut. Serangan yang Xiaoyan gunakan setiap kali juga pada saat ini semakin kuat. Xiaoyan terus memperoleh pencerahan dan kecepatan kondensasi dari pembentukan teratai api menjadi semakin cepat. Dalam pertempuran sengit semakin cepat Xiaoyan memadatkan teratai api surgawi maka hal itu akan semakin baik. Xiaoyan bisa lebih fleksibel dalam pertempuran dan tidak memerlukan bantuan dari semua orang untuk menunda-nunda. Selain itu pada saat ini teknik seribu kaki tanpa bayangan Xiaoyan juga ditampilkan ke tingkat yang lebih tinggi. Xiaoyan terkejut melihat sosok ilusi Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Jumlah dari seribu kaki pada saat ini terus berlipat ganda hingga pada akhirnya menyentuh angka 10 ribu. Di tengah-tengah keterkejutan ini Xiaoyan bergumang jika sudah mencapai 10 ribu seperti ini. Akankah teknik tersebut masih memiliki nama teknik seribu kaki tanpa bayangan? Di tengah-tengah pemikiran ini Xiaoyan segera dikejutkan dengan kekuatan dari hantaman serangan teknik seribu kaki tanpa bayangan yang berjumlah 10 ribu. Xiaoyan pada akhirnya bergumang bahwa ini benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini merasa sedikit ngeri setelah melihat bahwa pedang kuno api surgawi ikut meledak. Xiaoyan jegera menyadari bahwa meskipun serangan ini sangat kuat tetapi itu sepertinya akan bisa melukai diri sendiri. Oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa menggunakan teknik ini hingga ke tahap seperti itu. Xiaoyan hanya bisa mengeluarkan teknik seribu kaki tanpa bayangan di tahap ini ketika Xiaoyan benar-benar tidak memiliki jalan. Pada akhirnya setelah meningkatkan semua keterampilan bertarungnya Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk menantang orang lain. Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya di gerbang pertempuran yang sebenarnya di lantai 5. Xiaoyan tidak hanya membutuhkan sejumlah besar cairan psikis. Xiaoyan juga perlu untuk memiliki pemahaman mengenai Jiangya. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak menantang Jiangya secara langsung. Bagaimanapun kekuatan dari Jiangya telah mencapai dosen bintang 5 dan hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya. Oleh karena itu penantang pertama Xiaoyan pada saat ini di antara Xiaoyan dan Wang He yang keduanya mencapai dosen bintang 4. Meskipun begitu Xiaoyan juga seketika menyadari akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk berhadapan dengan dosen bintang 4. Xiaoyan pada akhirnya memantapkan diri dan berkata bahwa Xiaoyan ingin menantang Xi Yu. Pertempuran di antara keduanya terjadi dengan kegagalan yang pada saat ini banyak diderita oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru untuk mengalahkan Xi Yu. Terlebih lagi bagaimana mungkin dosen bintang 2 ingin mengalahkan seorang dosen bintang 4 tanpa menemukan kelemahan lawan. Pada akhirnya Xiaoyan terus bertempur sambil menganalisis teknik-teknik yang pada saat ini dikeluarkan oleh Xi Yu. Namun meskipun begitu berbedaan kekuatan di antara keduanya benar-benar membuat Xiaoyan merasa sedikit pusing. Xiaoyan benar-benar harus menemukan kelemahannya untuk memiliki harapan menang di dalam pertempuran. Pada akhirnya di gerbang putih ini setelah beberapa kali percobaan, Xiaoyan bisa mengalahkan Xi Yu dengan teknik seribu kaki tanpa bayangan. Namun di saat yang bersamaan konsumsi energi dari Xiaoyan juga pada saat ini sangatlah besar. Oleh karena itu jika di pertempuran nyata jika Xiaoyan menang dengan cara seperti ini, tentu saja Xiaoyan benar-benar tidak akan puas. Xiaoyan pada akhirnya terus menantang Xi Yu untuk mencari titik lemah dan mempermudah kemenangannya. Sementara itu pada saat yang bersamaan pada saat ini di Fearless Art, beberapa orang pada saat ini berkumpul dan berbincang-bincang santai. Pada saat yang bersamaan setelah 10 tahun hampir berlalu dalam sekejap, cedera Langtian pada saat ini pulih terus-menerus hingga akhirnya ia memulihkan sebagian cederanya. Mata Langtian berangsur-angsur membaik dan Kiyu Kiyu segera melompat-lompat dengan penuh semangat. Melihat Kiyu Kiyu yang begitu mengkhawatirkannya, Langtian pun tersenyum ringan dan mengusap kelapa Kiyu Kiyu. Langtian berkata agar Kiyu Kiyu jangan khawatir karena Langtian baik-baik saja. Langtian akan membuatkan pil untuk dimakan oleh Kiyu Kiyu dalam waktu dua hari. Kiyu Kiyu pun melompat-lompat ke girangan mendengar apa yang dikatakan oleh Langtian. Sementara itu setelah Langtian pulih, semua orang duduk di bawah geladak dan mengelilingi Langtian. Mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Langtian hingga Langtian benar-benar dilukai oleh aliansi Doshan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga pada saat ini segera datang setelah menerima wei adari yang lainnya. Xiaoyan juga ingin tahu apa yang terjadi setelah Xiaoyan meninggalkan papiliun bahan obat. Xiaoyan benar-benar ingin mengetahui alasan mengapa Langtian ditangkap oleh aliansi Doshan. Melihat Xiaoyan yang mendekat, Langtian pun tiba-tiba berdiri dan kehilangan kata-kata untuk beberapa saat. Langtian menangkupkan tinjunya dan menyapa Xiaoyan sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum tipis. Xiaoyan segera melembaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Langtian untuk duduk. Xiaoyan berkata bahwa Langtian tidak perlu berbicara dengan sopan. Langtian adalah saudara Xiaoyan dan Xiaoyan berjanji untuk melindunginya. Tidak peduli baik itu aliansi Doshan maupun apapun. Selama mereka menyakiti Langtian, maka Xiaoyan akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya. Xiaoyan pada akhirnya duduk perlahan sementara mata Langtian pada saat ini memerah. Langtian sangat tersentuh karena ia tentu mengetahui kekuatan dari aliansi Doshan. Langtian juga menyadari kesulitan seperti apa yang dialami oleh Xiaoyan ketika menyelamatkannya. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata kepada Langtian. Xiaoyan meminta Langtian untuk menjelaskan kepada Xiaoyan. Ceritakan apa yang membuat aliansi Doshan berbuat seperti itu kepada Langtian. Mendengar hal ini, mata Langtian menjadi pucat hingga akhirnya ia mulai mengingat apa yang terjadi. Langtian pun segera berkata setelah Tuan Muda Xiaoyan pergi, Langtian terus mencoba memurnikan pil sesuai dengan resep. Ketika jumlah pemurnian meningkat, Langtian menemukan bahwa beberapa bahan obat ini untuk meningkatkan energi pertempuran. Selain itu beberapa untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Pada akhirnya Langtian mulai untuk mencoba memurnikan dan membuat ramuan tersebut. Ramuan ini disebut dengan ramuan kehidupan kembar yang dapat meningkatkan doki dan kekuatan spiritual. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah dua jenis energi yang tidak dapat dicampur satu sama lain. Kemungkinan keberhasilan pemurnian ini benar-benar sangat kecil. Tetapi setelah puluhan ribu kali Langtian mencoba menyempurnakannya, Langtian pada akhirnya bisa memurnikan pil tersebut. Xiaoyan mengerutkan kening seolah-olah Xiaoyan pada saat ini masih tidak mengerti apa yang dijelaskan Langtian. Yang mengganjal di hati Xiaoyan pada saat ini adalah mengapa aliansi Doshan ikut campur tangan. Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata setelah Langtian berhasil menyempurnakannya. Bukankah pavilion bahan obat seharusnya memenuhi janjinya dan memberi Langtian hadiah yang pantas? Langtian pun menganggukkan kelapanya dan lanjut menjelaskan bahwa setelah ia berhasil menyempurnakannya, mereka meminta Langtian untuk menyerahkan resepnya. Langtian pada akhirnya memberi resep tersebut kepada mereka. Mereka ingin menyempurnakan pil ini dalam jumlah banyak. Terlebih lagi dengan resep yang diberikan oleh Langtian, para alkemisi yang ada masih belum berhasil untuk menyempurnakannya. Oleh karena itu, mereka ingin memenjarakan Langtian karena Langtian tidak patuh. Langtian dipukuli sampai pingsan dan ia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merasa dingin di dalam hatinya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa mereka benar-benar kelompok binatang yang serakah. Namun pada saat ini yang ingin Xiaoyan ketahui lebih lanjut adalah mengapa aliansi Doshan berpartisi sapi di dalamnya. Ataukah Jiangya yang ingin menyempurnakan pil ini untuk dirinya sendiri? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan, Ding Yue pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya. Setelah itu, ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pemilik pavilion bahan obat belum pernah muncul sebelumnya. Jika tembakan Ding Yue benar, pemilik dari pavilion bahan obat pada saat ini adalah Jiangya dari aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini pada akhirnya segera merasa semuanya masuk akal. Xiaoyan pada akhirnya menghla nafas dan berkata bahwa secara umum aliansi Doshan benar-benar ingin meningkatkan doki dan kekuatan spiritual secara signifikan. Mereka benar-benar memaksa Langtian untuk menyempurnakan pil tersebut dalam jumlah besar. Pada akhirnya Langtian dipenjara, disiksa, dan benar-benar mandarita cedera yang serius. Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasakan amarah di dalam hatinya terhadap Jiangya dan aliansi Doshan. Terima kasih telah menonton!